selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan kali ini, nasib dan hoki akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai sembilan tanda terkena karma buruk leluhur apakah panjenengan sedang merasa bahwa kemanapun panjenengan pergi seolah-olah selalu diikuti oleh nasib buruk dan ketidakberuntungan bahkan, panjenengan bisa merasakan ada suatu kegelapan yang berasal dari kehidupan di masa lalu jika memang itu yang sedang dirasakan, bisa jadi panjenengan memang memiliki atau terkena karma buruk dari leluhur karma buruk yang menimpa seseorang, bisa berasal dari perbuatan negatif yang secara pribadi pernah dilakukannya di masa lalu atau bahkan juga dari masa kehidupan sebelumnya, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa karma buruk tersebut adalah hasil dari perbuatan tidak baik yang dulu pernah dilakukan oleh leluhurnya berikut ini, adalah sembilan tanda panjenengan terkena karma buruk dari leluhur dimana pada urutan yang pertama, adalah selalu kedatangan yang namanya sial jika panjenengan terkena karma buruk dari leluhur maka tanda yang paling utama, adalah datangnya kesialan terhadap berbagai hal yang sedang panjenengan lakukan atau usahakan tidak peduli seberapa keras dan maksimal panjenengan mencoba maka ujungnya adalah kegagalan, dan hal ini tidak hanya terjadi dalam waktu sekali atau dua kali saja seseorang yang terkena karma buruk dari leluhur, maka hidupnya akan selalu berada di luar rencana dan karma leluhur ini tidak selalu berhubungan dengan kebendaan atau materi bisa jadi hidupnya justru memiliki banyak uang namun tidak pernah mendapatkan ketenteraman batin misalkan saja orang tersebut tidak memiliki pasangan hidup karena bentuk fisiknya yang kurang sempurna semenjak dilahirkan tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang kedua, adalah sering merasakan beban emosi yang berat entah disadari ataupun tidak, masing-masing dari kita sebagai individu memiliki wadah emosi yang berbeda-beda wadah emosi ini merekam dan menyimpan energi dari berbagai perbuatan di masa lalu termasuk juga yang berasal dari karma warisan leluhur jika perbuatan di masa lalu dan karma dari leluhur tersebut merupakan suatu hal yang negatif maka, akan bisa menjadi sebuah energi buruk yang membebani alam sadar maupun alam bawah sadar manusia hal itu, kemudian akan bisa membuat kita merasa cemas, takut, gelisah, dan pesimis tanpa alasan yang jelas ketika emosi panjenengan terbebani dengan hal yang demikian maka hal itu akan bisa membawa kesulitan dalam berbagai segi kehidupan bahkan parahnya, juga akan bisa mengundang dan mendatangkan berbagai nasib buruk contohnya, adalah rezeki yang macet, juga bisa kecelakaan fisik tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang ketiga adalah merasa terjebak dan macet pada suatu kebuntuan karma buruk leluhur, bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam situasi dan posisi yang membuat frustasi sehingga hal itu, akan membuat panjenengan sulit untuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi seolah-olah semua jalan yang ditempuh, selalu berujung pada kebuntuan yang menguras moral dan energi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita entah itu merupakan sesuatu yang baik ataupun yang kurang baik bukanlah suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan saja melainkan adalah suatu rangkaian sebab akibat dari perbuatan kita maupun juga leluhur kita darah yang diwariskan leluhur kepada anak cucunya selain bisa memberikan keilmuan dan kesaktian juga akan membawa karma tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang keempat adalah banyaknya cita-cita dan tujuan hidup yang tidak bisa terpenuhi seseorang yang berada di dalam pusaran karma buruk leluhur jika dilihat secara energi dan vibrasi maka frekuensinya akan sering berada pada posisi yang sangat lemah dan ketika hal ini dibiarkan begitu saja otomatis dirinya tidak akan bisa selaras dengan alam semesta sehingga akibatnya frekuensi dari keduanya juga tidak akan bisa saling bertemu jika hal tersebut terjadi maka orang itu tidak akan mendapat dukungan dari alam semesta akibatnya terjadilah doa yang seakan-akan tidak pernah dijawab dan cita-cita atau rencana hidup yang selalu kandas tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang kelima adalah memiliki kebiasaan buruk yang menjadi ciri khas dalam suatu garis keturunan hal ini seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam suatu keluarga tertentu pasti ada yang dikatakan mewarisi kebiasaan buruk dari salah satu leluhurnya misalnya saja suka mabuk-mabukan suka berjudi suka kawin cerai suka berbicara kasar dan lain sebagainya jika panjenengan ada yang merasa mewarisi sifat dan kebiasaan tersebut sebenarnya hal itu merupakan kesempatan kesekian kalinya yang diberikan oleh alam semesta untuk memperbaiki kesalahan yang dahulu tidak mampu dilakukan oleh leluhur bisa jadi jika panjenengan berhasil memperbaikinya maka warisan buruk tersebut akan putus dan berhenti pada panjenengan saja kebiasaan buruk yang sudah menjadi karma dalam suatu keluarga jika dibiarkan saja maka ketika hal itu diwariskan kepada generasi anak cucu yang selanjutnya otomatis tingkatannya juga akan menjadi semakin berat dan sulit untuk dihilangkan sehingga wajar jika ada satu generasi penerus yang menjadi hancur karena suatu warisan dari karma buruk leluhurnya tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang keenam adalah kesulitan finansial yang terus menerus panjenengan pasti paham bahwa roda kehidupan selalu berputar kadang kita berada di atas, namun juga kadang berada di bawah akan tetapi satu hal yang pasti, cepat atau lambat roda tersebut selalu berputar seiring dengan berjalannya waktu namun bagi mereka yang terjebak dalam karma buruk leluhur roda kehidupan mereka seolah-olah menjadi macet bahkan tidak bergerak sama sekali dan apesnya lagi, posisi mereka sedang berada di bawah hal inilah yang menjadikan mereka kemudian mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan bahkan ada yang mengalaminya selama separuh usia hidupnya sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini mereka pikir kesulitan keuangan yang menimpa mereka hingga detik ini adalah bagian dari efek domino akibat krisis global ataupun nasional mereka lupa bahwa apa yang mereka pikirkan tersebut sudah berlangsung 10 tahun lamanya tanda terkena karma buruk leluhur yang ketujuh adalah insomnia atau kesulitan tidur yang berkepanjangan memang tidak semua insomnia terkait dengan masalah karma buruk leluhur namun demikian, karma buruk yang diwariskan oleh leluhur secara magis akan bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakstabilan di dalam alam bawah sadar seseorang dan hal ini, bisa mengganggu siklus tidur seseorang yang berakibat pada insomnia selain insomnia, seseorang yang terkena karma buruk leluhur juga sering mengalami berbagai teror di malam hari mulai dari bermimpi seperti sedang diburu atau dikejar-kejar dan hendak disakiti secara fisik hingga berbagai gangguan dan teror yang sifatnya metafisik tanda terkena karma buruk leluhur urutan yang kedelapan adalah memiliki keluarga yang selalu bermasalah dampak negatif dari karma buruk leluhur juga bisa menghancurkan panjenengan yang akan dimulai dari lingkungan paling dekat yang tidak lain tidak bukan adalah keluarga panjenengan sendiri entah itu memiliki orang tua yang keras kepala saudara yang toksik atau bahkan anak yang tidak berbakti semua permasalahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut akan berputar dan seolah-olah tidak kunjung selesai padahal, sebab dari segala terjadinya masalah itu biasanya hanyalah suatu hal yang sepele yang kemudian membesar atau malah dibesar-besarkan tanda terkena karma buruk leluhur yang kesembilan adalah hidup panjenengan akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang negatif karma buruk leluhur bisa diibaratkan seperti seonggok bangkai yang ditutupi dan bagaimanapun caranya kita menyimpan bangkai tersebut pada akhirnya yang akan datang hanyalah lalat orang yang memiliki karma buruk di dalam hidupnya maka vibrasi energi yang dipancarkan ke alam semesta akan menjadi begitu lemah dan vibrasi energi yang rendah atau lemah ini akan mengundang hal-hal yang berkualitas rendah dan bersifat negatif sebagai contoh adalah orang-orang toksik di sekeliling panjenengan setelah panjenengan tahu mengenai ciri-ciri orang yang terkena karma buruk leluhur kemudian pastilah muncul suatu pemikiran bagaimana cara memutus karma buruk leluhur tersebut hal itu, pastilah akan kami bahas di suatu waktu nanti di channel nasib dan hoki selanjutnya demikianlah pembahasan kita tentang 9 tanda terkena karma buruk leluhur semoga dengan menyaksikan video ini panjenengan akan mendapatkan wawasan yang bermanfaat sebagai penutup admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat selamat dan berlimpah-limpah rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati